Halo teman-teman semua Assalamualaikum kembali lagi bersama channel saya kali ini saya akan berbagi cara masak cend ikan ya atau hukus ikan ini saya pakai ikan apa ya yang besar nggak tahu bisa juga kalian pakai ikan yang lain ya ini saya pakai ikan ini yang besar nah ini sudah saya cuci bersih ikannya langsung saja ya kita ini pakai garam kita oles di garam dulu cukupnya sampai merata ya biar ikannya asin ini kalian bisa juga pakai ikan apa aja lah terserah ya nah setelah di lumuri garam merata kemudian kita siapkan wadah ya saya pakai wadah ini yang agak cembung gitu ini kemudian di jahenya yang sudah saya kupas kita iris secukupnya saja ya teman-teman kita iris tipis dulu kemudian kita iris panjang-panjang korek api ya kemudian kita jahenya kita taruh di atasnya di atas ikannya ya seperti ini saja cukupnya saja ya seperti ini kemudian kita tambahkan daun bawang satu batang saja ya daun bawang yang sudah saya cuci bersih kita pisahkan batang dan juga daunnya kita iris serang ini simpel aja ya teman-teman kemudian kita taruh di atasnya bagian batangnya ya yang ini bagian daun juga sama kita iris serang tapi ini bagian daunnya saya biarkan ya dan ini ya teman-teman seperti ini dan ini daunnya saya biarkan langsung saja kita kukus pakai tengko ya ini sudah saya masukin tengko dan saya kasih airnya segini saja ya teman-teman seperti ini segini cukup lah satu gelas ya kemudian kita langsung saja kita nyalakan tunggu sampai matang ya ya teman-teman ini kan udah ngejepret ya saya taburi daun bawangnya ya kalau sudah ngejepret saya taburi daun bawang kemudian tutup sebentar nanti diambil ya sudah segitu saja dan ini dia hasilnya teman-teman ini tadi satu menit aja ya daun bawangnya saya taruh dan hasilnya hijau banget ya sengaja agar hijau banget hasilnya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ini namanya kukus ikan ala masakan Taiwan yang simpel banget semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan bagikan agar bermanfaat bagi banyak orang ya terimakasih sudah menonton wassalamualaikum sampai jumpa, bye bye